Ayam itu biasanya akan tidak turun Itu kejala pertama pada salah satunya tembok ayam yang bisa tidak turun Itu adalah kejala pertama pada ayam salah satunya faktor dari makanan Terus yang kedua salah satunya itu penyebabkan faktor salah satunya itu pemberian minum yang kurang Itu ayam terkena degridasi sehingga menyebabkan ayam Itu juga berdampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu ubi dari kandang atrp metro farm atau alas community Komunitas ayam laga lakuk Alisan menjelaskan sebentar dena pertanakan ayam bangkok sob Salah satunya saya akan membahas penyebab tembok ayam tidak turun ya Dimana sini adalah salah satu ayam saya yang dari temboknya tidak turun ya Jangan membahas penyebab dari tembok ayam yang tidak turun Perlu diketahui salah satu penyebab tembok ayam yang tidak turun Yang pertama salah satunya Dari faktor pemberian pakan Dari pemberian pakan sangat berperhatikan sama sekali ya Maksudnya dalam pemberiannya itu pastikan lebih baik pemberian ayam Itu jangan terlalu kenyang juga jangan terlalu lapar Artinya dalam kondisi ayam itu jangan terlalu kenyang sekali ya Itu salah satunya penyebab dimana salah satu tembok ayam itu biasanya akan tidak turun Itu kejala pertama pada salah satunya tembok ayam yang bisa tidak turun ya Itu adalah kejala pertama pada ayam salah satunya faktor dari makanan ya Terus yang kedua salah satunya itu penyebab dari faktor Salah satunya itu pemberian minum yang kurang Itu ayam terkena degradasi sehingga menyebabkan ayam Itu juga berdampak pada tembok tidak turun ya Jadi kondisi dalam tubuh ayam itu salah satunya dalam organ-organ ayam itu kurang bekerja dengan baik Artinya kekurangan degradasi yang menyebabkan salah satu tembok ayam itu tidak turun dan menyebabkan ayamnya itu jadi lemas dan tidak semangat ya Itu salah satu penyebab menjadi ayam tembok tidak turun Terus yang ketika salah satunya itu yang terakhir itu dari faktor kenjaran seperti ini Yang dimana dari bawah samping salah satunya yang kurang diperhatikan salah satunya dalam pemberian seperti remisan Itu pastikan dalam pemberian remisan itu dipastikan kondisi remisan tersebut itu yang mudah dicana Salah satunya dari makanan seperti pisang atau buah-buahan yang dibawa seperti remisan cangkang kerang Itu pastikan dalam kondisi cangkang kerang itu pastikan dalam kondisinya itu tidak terlalu keras Artinya seperti standar biasa ya jadi mudahkan ayam dalam tembolok salah satunya itu mudah turun ya Itulah beberapa kandungan atau penyebab ayam atau tembolok ayam yang tidak turun ya Salah satu penyebabnya yaitu dari ketika jala serput yang pasti sering dilakukan atau menjadi kendala yang serius ya Oleh penyebab salah satu tembolok yang tidak turun Yang pertama seperti yang saya ucapkan tadi ya yang pertama salah satunya dari faktor makanan Yang kedua dari minuman dan yang terakhir itu dari faktor umbaran Jadi ketikanya tersebut itu pastikan dalam kita merawat harus benar-benar Karena efek samping dari tembolok tidak turun itu menyebabkan tingkat kematian pada ayam ya Dan itu yang akan mengagetkan berat-berat fatal Sebelum terjadi lebih baik dalam memberi makan, minum itu pastikan dalam kondisi ayam serta penjemuran itu harus selalu diperhatikan Agar kondisi dari tembolok ayam tersebut itu mudah dan lancar serta normal kembali ya Oke Sob mungkin itulah sedikit gambaran atau penjelasan tentang tembolok ayam yang tidak turun ya Mungkin yang ingin bertanya-tanya langsung aja komen di kolom komentar Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia petanakan ayam bakulhan ikan lele Alas community, komunitas ayam laka lakuk Mantap